Halo guys welcome back to my channel bersama saya Okta Selfiani dan sekarang aku kebetulan lagi main di sarang tomket waduh apa tukang sarang tomket tuh mau dijelasin nggak bisa satu buku waduh nih kan ya jadi awal mula aku datang kesini itu karena tahu dari IG ceritanya jadi aku cari-cari peluang bisnis yang sekiranya aku bisa bikin kaos nah terus ketemulah eh di Bandung ada nih sublimnya tomket ya ada satu-satunya di Bandung wuhh satu-satunya dua besok sekali namanya tomket mah cuma ada satu se-Imbalesean jadi kenapa bisa kayak gitu kan? ya karena emang sublim tomket ini kan kita ingin ngelayanin semua yang dibutuhkan sama konsumen untuk printing kaos kita lebih banyak lebih berkualitas dibandingkan yang lainnya waduh btw kita tadi udah cuap-cuap apa segala macem tapi aku lupa loh kan memperkenalkan dulu ini jadi temen-temen perlu tahu nih jadi sosok disebelah saya ini adalah siapa? yuk kak, mang, gak? siap, makasih ya deh perkenalkan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Sampes ya baik, nama saya Triana Mafia Zibunadi asli orang Bandung teh wih, Bandung, sami-sami iya kemudian saya ada tinggalnya di Padalarang ya dan saya ditunjuk sebagai di tomket ini sebagai kepala produksi ya dan untuk sekilas saja bahwa tomket ini sudah 7 tahun teh wow, berdiri sejak berapa tuh kan? itu dari bulan Juli tahun 2016 lumayan juga ya alhamdulillah terus kalau boleh tanya sedikit boleh dulu awal sampai sekarang sudah nambah berapa karyawan total sekarang nih? dulu karyawannya cuma 2 teh tapi alhamdulillah ya karena luar biasanya tomket ini sekarang alhamdulillah sudah mencapai 35 orang wah luar biasa sekali ya Kang ya perjalanannya perjalanan sekali dan untuk sepak terjangnya nih emang pertama kali tomket ini bergerak langsung disublimasi printing atau cuma misalnya menjahit, terima odaran, boleh diceritakan gitu sejarahnya? sejarahnya, jadi waktu itu tomket itu sebatas hanya cuma bisa maklun maklun itu maksudnya kita hanya terima jasanya saja nah dengan perkembangan zaman terus dengan kegigihan kita sudah ada di tomket jadi alhamdulillah sekarang itu sudah punya mesin antar dari 1, 2, 3 bahkan sekarang sudah punya mesin jahit lebih dari 10 wow alhamdulillah makanya karyawan juga sudah sampai 30an ya jadi karyawan saya wow sepertinya jadi youtuber aja siap, siap, siap ya jadi apa ya namanya dulu kan saya juga pernah loh kesini kebetulan juga kenal sama onernya ya yaitu Kang Alvin ini kan masih apa ya tempatnya tuh belum seperti ini gitu loh ya betul sekali nah terus tiba-tiba pas saya kesini pagi-pagi saya kaget sarang tomket nah saya tuh gak paham gitu kenapa penamaannya itu sarang tomket waktunya temen-temen juga penasaran kan kenapa sih Kang jadi sarang tomket ini sebenarnya ada 3 pendiri penting disini sebenarnya itu jadi waktu dulu itu ada 3 orang yaitu yang satu mas Alvin yang kedua adalah tetehnya ya terus ya misalnya ketiga ada saudaranya satu lagi jadi ketiga ini tuh yang membangun tomket nah sebenarnya tomket itu sebelumnya tidak sublim tapi emang fokusnya itu ke kuliner kuliner iya tapi karena kita punya peluang disana ada proses sublim jadi alhamdulillah kita sudah mulai tertuju kesana fokusnya seperti itu mungkin melihat ruang marketnya juga betul sekali gitu kan ya karena emang emang sublim ini identiknya itu lebih ke digital maka kalau kita eranya sekarang sudah digital maka pasti akan terus mengikuti jaman sampai kelak nanti di masa depan kalau gak salah nih saya pernah lihat tomket itu tuh ada tagline nya loh yang di bawah itu apa sih namanya aduh saya lupa coba lihatkan saya apa ya itu tuh solution for art nah maksudnya apa itu ya maksudnya apa sih jadi solution for your art kenapa solution for art ya jadi gini teh jadi sebenarnya kalau kita itu tujuannya kenapa ada tomket itu sebenarnya yang gak tau jadi tau sebenarnya seperti itu yang gak tau jadi tau nah contohnya apa jadi ada konsumen saya yang gak bisa ngedesain yang gak punya apa-apa nah itu menjadi solusi ke kita jadi kita akan bantu kebutuhannya apa terus keinginannya apa untuk konsumen dan kita layannya dengan baik makanya tomket ini tidak hanya jual baju saja tetapi emang menjadi solusi yang tidak tau menjadi tau yang tidak punya karya seni menjadi seorang seniman tapi tetep kan maksudnya basically dari ide yang tadinya gak tau menjadi tau itu yang berhubungan dengan dunia konveksi atau sebenarnya bisa di luar itu gimana sih? jadi sebenarnya iya sebenarnya di dunia konveksi itu yang saya jual itu sebenarnya adalah tadi kalau bicara tentang art tadi jadi kalau misalnya tadi kita bicara konteksnya luas konteksnya luas hubungannya mungkin dengan design tapi kalau dengan konveksi ini ada tech yang mungkin dia tidak pernah menjadi seorang konsumen atau reseller jualan kawas nah kita akan sharing disana gimana sih pak kembang rasa betul ada edukasinya disana jadi peluang tomket itu sebenarnya kita bukan hanya ingin jual peluang baru malah ya yang maksudnya jadi tau jadi tidak tau nah itu bukan hanya industri kecil ini mah yang bener-bener dari nol baru mau merintis gitu ya betul sekali teh atau jangan-jangan gak punya modal juga bisa bisa wah gimana tuh kalau misalnya gak punya modal nah kalau punya modal pertama jelas kita harus kasih tau marketnya seperti apa di lapangan supaya nanti dia semangat nah kalau sudah punya semangat pasti nanti dia akan mencari modal teh dengan semangat juga ya itu kan gak mungkin kita jual baju kalau kita gak terima DP dan lain sebagainya tapi kan kita kasih lihat dulu peluangnya peluang sama hasil kualitasnya betul kualitasnya nanti disana biar repeat ya jadi nanti luar biasa sekali ya menarik 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 jadi nanti temen-temen semua akan saya ajak keliling nih buat lihat sisi-sisi yang ada di sarang Tomcat ini produksinya itu seperti apa dan lain-lain nanti kalian bisa cek it up sejap ditungu oke jadi aku pengen tau nih Kang jadi diferensiasi Tomcat pembeda dengan konteksi-konteksi lain itu apa? yang membedakan itu apa gitu loh betul jadi 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 ending yang bagus ya jadi pertama adalah kenapa harus memilih Tomcat yang pertama adalah kita akan melayani sebaik-baiknya karena emang kita punya 3 nomor yang bisa melayani sesuai dengan kebutuhan jadi ada mulai dari orang desainnya ada CSnya bahkan nanti bagian admin dan nanti CS ini berfungsi supaya ya karena akan menjadi pelayan untuk update sampai dimana sih orderan saya nah itu jadi kita akan jual pelayanan itu yang paling utama terus yang kedua itu kita mau punya kualitas yang terbaik jadi mulai dari tingkat pintanya yang ori dan lain sebagainya gitu ya dan itu emang kualitasnya lebih bagus kalau saya bandingkan dengan tempat-tempat printing yang lainnya perlu tahu loh emang ada tinta yang gak ori ya? ada oh gitu ya kayak tadi kalau beli tas ada yang barang second ada yang ori oh iya iya berarti semua juga hampir semua segment gitu ada ya yang ori karena kita lebih ke originalitas ya gitu jadi kalau misalnya konsumen ragu menarik 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 kalau konsumen ragu nanti setelah suplikan ini nanti bisa lihat nih kegiatan produksi kita di Tomcat nah terus ada lagi gak apa nih kelebihan yang lainnya? lebih cepat berarti saya orang awang kalau mau buat termin waktunya gimana nih? termin waktu itu kalau dari konsumen ke CS itu pasti ada butuh beberapa jam karena nanti kan CS itu akan melobi sebaik mungkin dan akhirnya nanti kita akan nipahkan ke orang desain nah dari desain inilah nanti langsung ngobrol dengan konsumen gitu langsung dong konsumen itu kurang lebih kalau misalnya cocok tentu cocok tentu cocok itu bisa sampai beberapa jam nah tapi produksinya produksinya mulai dari satu baju itu bisa sampai 2, 3, atau 4 jam gitu kalau proses kita gak punya desain dari nol lah pokoknya intinya sampai bener-bener bisa dihasilkan suatu desain sampai ACC sepertinya ternyata perlu berapa kali sih tergantung konsumen ada konsumen tipe-tipe berarti beda lagi ya? tipe setan tipe cepat tipe cepat jadi tergantung kembali jadi kembali lagi konsumennya oh iya 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 wow seru juga ya tapi kalau sampai proses produksi sampai jadi aja nah butuh waktu berapa sampai barang itu udah bisa kita nah udah bisa kita nikmatin jadi gini kalau misalnya kita tadi saya sudah pernah menyampaikan bahwa emang pembuatan baju ini satu baju itu bisa sampai 2, atau 4 jam iya 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 betul ya jadi 2 sampai 4 jam dan biasanya pengirimannya itu tergantung dari tiket wilayah teh karena emang wilayah yang kita dapatkan yang kita tuju itu se-Indonesia sekarang udah ke Papua ke Ambon ke Aceh udah sampai warna kering dong nih dan insya Allah wow luar biasa ya mantap 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 aduh saya bener-bener jadi tertarik loh iya kalau berat kesini gak tertarik bahaya nanti nah pertanyaan yang terakhir dari saya ini ada minimal ordernya enggak sih ini loh saya kan ecek-ecek lah belum jadi pengusaha yang luar atau baru istilahnya jadi kepingin baru kepingin ya kak baru kepingin loh nah kira-kira bisa minimal ordernya apa di sini inilah yang berbeda dari tempat yang lain teh jadi tempat yang bedanya itu adalah kita bisa memberikan minimal order itu satu tapi dengan harga yang banyak satu jadi gak ngerti iya bagaimana ya teteh beli satu tapi seperti teteh membeli satu lusin baju jadi biasanya kan kalau teteh beli ah ingin murah berarti kan harus beli satu lusin ya iya iya benar kalau saya mah dengan satu juga murah jadi penasaran harganya berapa mulai dari range berapa oh nah jangan ngomong harga berapa ya ini pasti kan tergantung spesifikasi kesulitan apa dan lain-lain nah sebenarnya kita sebenarnya mulainya dari premium bahannya maka harganya itu dimulai dari udah up nih harganya terus 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 tapi belum kan sampai ke pertama bukan oh jadi ini premium itu dari mulai dari harga 100 ribu sampai 150 ribu itu tergantung bahan tergantung jenis bajunya karena jenis bajunya banyak banget mungkin teman-teman lain sudah kalau desain mempengaruhi gak desain kalau misalnya menggunakan artikel kita nanti coba di cek di IG ya IG yang sublink-nya Tomcat ya di sini nih di bawah ya follow follow nanti di sana ada banyak artikel nah kebetulan Tomcat yang sekarang itu lebih ke Army sebenarnya banyak lagi nanti ya ada mulai sportnya ya ada Tomcatnya nanti kita akan mulai perdana lagi jadi itu kita nanti lihat dari sana dari artikel kita ya sudah itu diambil dan di edit dan itu semuanya free free dong yang wah aku makin jatuh cinta deh jadi pengen oh sorry sorry ah maksud tiktoknya hahaha oke oke ini menarik banget ya guys jadi oke guys kalian pokoknya kalau misalnya nonton konten ini dan memang langsung punya ide bisnis nih tertarik dengan dunia konveksi bikin kaos apapun itu tapi banyak ya jenisnya ada berapa macam yang bisa dihasilin sebenarnya ada oblong ada kerak terus ada maksudnya banyak ya nanya iya apa-apa teh banyak nanya jadi tambah ini apa tambah lagi wawasan jadi oblong itu banyak sekali teh mulai dari oblong vene oblong yang biasa oh banyak banget ada pendek ada panjang gitu ya temen-temen bakal ngeliat ada wangi ada kancing ada rice landing dan lain sebagainya banyak banget pokoknya pokoknya gini teh kalau ingin penasaran lihat IG-nya oke lihat IG-nya sublimnya tongket wah kayaknya aku udah penuh nih pengetahuan aku tentang tongket thank you ya bang ya makasih banyak bang jadi oke temen-temen jadi sekian aja dari saya dan Kak Riana iya jadi mudah-mudahan temen-temen setelah nonton ini udah gak bingung-bingung lagi kalau nyari konfeksi waduh langsung sublimenya tongket ok bye-bye jangan lupa subscribe komen dan like video ini bye-bye semuanya thanks for watching bye-bye